Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga kita selamatnya di masa pandemi ini Dan selamat datang di podcast LiveWatCenter STKIP PGRI Terenggalai Pada podcast pertama ini Yang akan ditemani oleh saya, Kak Wahyu Dan dekat saya, Kak Nina Tapi sebelum masuk ke topik Kita mungkin harus merkenalkan dulu Yang ini tentang podcast ini Yap, betul sekali Jadi apa sih podcast Language Center Atau LCST KIP PGRI Terenggalai Jadi podcast Language Center Atau LCST KIP PGRI Terenggalai Adalah salah satu program baru Yang diselengirakan oleh LCST Dan apa sih tujuan dari LCST ini? Jadi tujuan dari LCST KIP PGRI Terenggalai Adalah untuk membantu pendengar Dalam meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Oke, untuk topik pertama kita adalah Tips untuk memperdalam vocabulary Atau posa kata yang kita miliki Nah, apa sih alasan kita untuk memperdalam vocab? Mungkin Kak Nina bisa menjelaskan Oke, jadi kalau menurut saya ada dua alasan utama Kenapa kita harus mengimprove vocabulary Jadi yang pertama adalah untuk berkomunikasi Jadi bahasa Inggris itu kan sebagai bahasa internasional Maka dari itu ya akan lebih mudah Jika kita bisa memahami Apa yang dikatakan oleh lawan bicara kita Saat mereka menggunakan bahasa Inggris Dan yang kedua Untuk menambah ilmu pengetahuan Sekarang ini kan ada banyak jenis jurnal Maupun artikel Yang menggunakan bahasa Inggris Baik di bidang pendidikan Ekonomi Kesehatan Dan lain-lain Jadi dengan mengetahui banyak vocabulary Itu akan membedahkan kita Dalam memahami makna Dari tiap-tiap jurnal maupun artikel Dengan begitu secara tidak langsung Pengetahuan kita akan semakin meningkat Wah, berarti vocabulary penting juga ya Dalam mendukung kehidupan kita Ya, benar sekali Kak Wahyu Jadi vocabulary itu kan bisa mendukung kita Dalam satu berkomunikasi Maupun dua belajar Nah, sekarang kami akan memberikan tips Bagaimana cara memperdalam voket kita Tips ini diambil dari British Council Jadi tentu saja sudah akurat Oke For the first tips is reading Jadi untuk tips yang pertama adalah Membaca Semakin banyak kalian membaca Semakin banyak kata yang akan kalian pelajari Misalnya nih Kalian baca novel Majalah maupun surat kabar dan bacaan-bacaan lainnya Saat kalian membaca dan menemukan kosa kata baru Pelajari dari kalimat tersebut dan carilah arti di kamus Tulis kata-kata baru yang kalian temukan Dengan begitu kosa kata kalian akan semakin meroket Wah Dan yang kedua adalah dengan kamus Nah, cari kamus versi apapun yang kalian sukai Baik berupa cetak, perangkat lunak, ataupun media daring Kamus yang berkualitas itu lebih baik ya daripada Google Translate Kan biasanya kan kalian menggunakan Google Translate artinya tidak cocok dengan kata yang kalian cari Jadi, dengan menggunakan kamus bisa lebih akurat Apapun kalian menemukan kata baru Cari artinya dalam kamus Untuk mengetahui cara pengucapan dan juga maknanya Dan tips yang ketiga adalah membuat kamus kalian sendiri Dan ini adalah ide yang sangat bagus untuk meningkatkan vocabulary kalian Dengan menuliskannya, tentu saja kalian akan lebih cepat mendapatkan kosa kata baru Selain itu, kamus pribadi juga akan meningkatkan rasa percaya diri kalian untuk belajar lebih banyak And the fourth is learn new word everyday Atau mempelajari kata baru setiap hari Nah, ini adalah teknik yang digunakan banyak orang ya Untuk menambah kata baru termasuk saya Apakah Mbak Nenya juga menggunakan teknik ini Mbak? And the fifth is using games Menggunakan permainan Cari permainan kata yang cukup menantang bagi kalian Sehingga kalian dapat menemukan kosa kata-kosa kata baru Contohnya nih, permainan seperti puzzle, anagram, scrabble, ajak kata, dan lain-lain And the sixth is often speaks English Atau sering berbicara bahasa Inggris Nah, berbicara dengan orang lain dapat membantuan kalian untuk menemukan kata baru Seperti membaca, ketika mendengar kata baru Jangan lupa untuk menuliskannya sehingga kalian dapat mempelajarinya nanti Mungkin Mbak Nina Eh, itu mungkin ya, tips dari British Council adalah enam Tapi mungkin Mbak Nina atau saya ingin menambahkan Saya sih tidak ya, itu Mbak Nina menambahkan Oke, poinnya yang penting adalah Ingat, kunci untuk meningkatkan kosa kata itu bergantung pada diri kalian sendiri Semakin kalian semangat untuk menghafal new vocabulary atau kosa kata baru Semakin banyak vocabulary yang kalian dapatkan Satu hal lagi, kalian harus berlatih untuk menggunakan kosa kata baru tersebut Baik dalam menulis atau writing Maupun dalam berbicara atau speaking Semoga berhasil Oke pendengar, sekian dari segmen satu Segmen dua akan ada pembacaan story-story untuk melatih vocab kita Tulis kata yang menurut kalian artinya susah untuk dimengerti di buku Nah, kemudian cari artinya di kamus Dengan begini, perlahan, vocab kalian akan mengalami kemajuan Bawang merah dan bawang putih Shallot and garlic Bawang merah dan bawang putih are half-sisters who are polar of sides of each other Bawang merah is a lazy, critical, spoiled by their mother While bawang putih is obedient, diligent, and does all the course without complaint One laundry day in the river Bawang putih loses a scarf Which is picked up by an old woman The old woman says she will return the scarf If bawang putih cooks and cleans for her Bawang putih does as she's told Gets the scarf back And the old woman as a gift tells her to bring home one of her two pumpkins A small or a large one Bawang putih chooses the smaller pumpkin When she breaks open the pumpkin at home She discovers the fruit is filled with jewelry Bawang merah and their mother get jealous And want their own pumpkin filled with jewelry So they go down the river And deliberately lose their scarves Then they visit the old woman's house And ask for a pumpkin They bring home the big one Of course But instead of jewelry Their large pumpkin Is filled with snakes Gimana guys Apakah ada kata yang susah dipahami Kalau ada Jangan lupa untuk dicatat ya Kemudian dibajarin lagi Mungkin sekian dulu podcast dari RSI STKI PPG Ditergalek Next episode kita bakal bahas Sesuatu yang Lebih spesifik lagi Tentang bahasa Inggris pastinya See you next time Tentang bahas